Intro Selamat siang, salam literasi bersama saya Reza Soraya di Lensa Dispersif Perpustakaan khusus penyandang disabilitas atau defable Provinsi Kalimantan Selatan telah diresmikan Bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan kini punya perpustakaan khusus untuk kaum defable Perpustakaan penyandang disabilitas ini diresmikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bapak Muhammad Syarif Bando bersama Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Eroy Rizali Anwar Lokasi perpustakaan ini berada di lingkungan kantor Dispersif Kalsal di Jalan Ayani, kilometer 6 kota Banjarmasin Usai meresmikan, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bapak Muhammad Syarif Bando menyampaikan, dengan adanya pelayanan baru ini diharapkan literasi makin diminati masyarakat, serta literasi berbasis digital sesuai dengan perkembangan zaman Sementara itu Muhammad, seorang penyandang disabilitas menyambut dengan adanya pelayanan baru perpustakaan khusus disabilitas ini Alhamdulillah, sangat terbantu dengan adanya layanan ini Sebenarnya ini pun sudah cukup Alhamdulillah ditambah lagi ruangannya ucap Muhammad penyandang disabilitas Dalam kegiatan hal ini pula Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga menyematkan gelar Bunda Literasi Provinsi Kalimantan Selatan kepada Wakil Ketua TPPKK Kalsal Ibu Hajah Fatul Jarnah Muhyiddin Demikian lensa dispersif hari ini Tetap patuhi protokol kesehatan Salam sehat dan salam literasi Selamat menikmati